Oke, kembali lagi di channel saya Andri Laguyapa Seperti biasa jangan tonton video ini Terima kasih Oke, betul semuanya ya Selamat datang di tujuan spot pertama ini adalah Surabaya Boys Objek yang pertama ini adalah temuan sumur jobong Namanya sumur jobong karena terbuat dari bahan terakota Terakota itu sejenis kerajinan tanah liat Ini ditemukan sekitar Oktober-November tahun lalu Saat pembangunan calon air di Kampung Pandian yang satu ini Dan tanpa disengaja menggali calon air sempat menemukan sumur ini Dengan juga disertai fragment-fragmen batak kuno Bataknya itu adalah sejaman dengan Majapahit Dan kalau saya sudah dibanding dengan yang di Terowulan Dan ini juga sudah dikaji oleh tim BBC di Terowulan Sumur jobong ini memang identik dengan jaman Majapahit Karena ini kalau di Terowulan Bapak Ibu nanti kalau ke Terowulan Bisa membandingkan sama sumur jobong ini Tipikannya sumur bunder yang ditumpu bersap-sap semakin ke bawah semakin mengecil Nah ini sudah dikaji oleh tim BBC di Terowulan Oh iya, sebentar saya tunjukkan tulang-tulangnya dan batu bataknya Nah ini nanti akan menunjukkan saat Jadi sumur-sumurnya ini Bisa lihat debil yang atas itu ada tumpuan batak dan tulang Dan ini menarik sekali Ini menunjukkan bahwa kawasan penilai pandean dan sekitarnya ini merupakan kawasan kuno Dan ini baru pertama kali Ini baru pertama kali temuan di Surabaya, Sumur jobong Baru pertama kali ya Nah disini kita nanti bisa menganalisa bahwa Surabaya ini Ini zaman masa klasik atau Majapahit dari sini sudah kelau Ya, jadi Surabaya ini tidak ujuk-ujuk muncul ketika zaman Belanda atau zaman Tadi-tadi, tapi kalau tadi mundur Zaman Majapahit ternyata Kawasan sini sudah kawasan Pungutima Ya seperti yang Mas Pincar tadi sampaikan Jadi ini dulu pemandaman dan pemerintah dengan Pungutima Ini menariknya dan sekarang sudah dikemas oleh Pemkot Sudah dikasih kukup, sudah dikasih kanyu Sudah dikasih kanyu Karena ini masih ada air terus Terus kalau tidak salah di sebelah Itu ada ke arah, ke arah kanan Itu ada pipa Pipa, itu kira-kira diameternya Sekitar... Ada 3 dim? Menjorok ke arah utara Itu juga dari terakota Kita sudah tahu Cuma kalau mau dibongkar Kalau harus mengganggu lain Mungkin disini akan ada kajak-kajak berlanjut, yang jelas ini sudah dikemas baik, kalau di trawulan itu banyak sekali, yang trawulan tidak kaget, karena kata raja macam baik, tapi yang disini, ini temuan kata raja. Karena baru kita masuk akal. Ini ditemukan di dalam sumur itu, jadi batu batah dulu, terus habis itu kerangka-kerangka ini, terus kerapa ini. Bukan di bawah gerakannya, bukan di bawah gerakannya, di atasnya gerakannya. Bukan di bawah gerakannya, di atasnya gerakannya. Ini tulang-tulang manusia atau tulang-tulang hewan ini? Manusia masih masuk? Masuk manusia ya. Ini sebagian ada tulang manusia yang berada di dalam sumur itu, ada beberapa sekitar 18 atau 30. Anfaat-apatah ini juga dikali. Kira-kira sudah dianalisa kurang lebihnya berapa tahun ya Pak? Ini berusaha terawulan. Tapi tidak terawulan sudah begini. Kemarin ya kemarin. Berusaha berapa tahun Pak kira-kira Pak? Yang sudah di... Ini kita sudah selesai melihat sumur tua peninggalan Majapahit di Surabaya. Kita mau lanjut lagi ke tempat berikutnya bersama komunitas Surabaya Boys. Tonton terus video saya, klik like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!